Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswiran turut mengawal kegiatan penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 Anies memantau proses pengemasan sembako hingga sampai ke rumah warga Komen tersebut dilihat detik.com Senin 18 Mei 2020 Anies mengunggah beberapa foto di akun Instagram pribadinya at Anies Baswiran Bantuan tersebut berasal dari pembiayaan APB DKI seperti yang tertera pada stiker di foto terakhir Ada 10 foto yang diunggah Foto menunjukkan proses Anies mengawal paket bantuan sembako mulai dari pengecekan pengemasan paket bansos di gudang Hingga diberikan door-to-door ke rumah warga Bantuan berupa paket sembako itu dikemas dalam kardus coklat Di salah satu sisi masing-masing kardus tertempel selebar kertas berisi tulisan Informasi tentang pandemi COVID-19 dan bansos pemprov DKI Jakarta dapat disken di sini Paket bantuan sembako ini dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta Berisikan Namun, Angkota DPR RI Fraksi Nasdem Willy Aditya menilai tindakan Gubernur DKI Jakarta Danis Baswedan yang memposting bantuan sosial yang bertuliskan di biayai APBD DKI adalah sebuah contoh sikap kekanakanakan Willy menyebut hal yang perlu dilakukan saat pandemi Corona adalah menjalin kekompakan Dengan pemandangan seperti ini, pemerintah bukannya memberikan teladan yang baik yang mencerdaskan rakyatnya Malah memberikan contoh yang kekanakanakan seperti ini Ini tentu tidak elok dan tidak patut Warga tidak mendapatkan suri teladan yang baik Mereka tidak mendapatkan kehidupan bernegara yang mencerdaskan Kata Willy kepada wartawan selasa 19 Mei 2020 Willy menyebut saat masyarakat sedang membutuhkan bantuan seharusnya pemerintah kompak Namun, dia menilai postingan Anis tersebut seperti sedang berkontestasi politik Padahal pemilihan presiden masih jauh Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini Mestinya yang tampil dan tampak di mata adalah kekompakan, kepaduan, dan kesikapan di antara level pemerintahan Baik pusat maupun daerah Rakyat di bawah pun dengan demikian akan mendapatkan contoh Bagaimana mereka bergotong royong dan bahu-membahu mengatasi keadaan Ini malah seperti sedang kontestasi Padahal Pilpres sudah berlalu Pilpres selanjutnya juga masih jauh, katanya Willy menyebut di tengah pandemi ini Rakyat tidak mendapatkan pembelajaran politik yang baik Willy menyebut semangat solidaritas dibutuhkan untuk menghadapi wabah virus corona Di titik ini, lagi-lagi rakyat tidak mendapatkan pembelajaran politik yang baik Politik akhirnya selalu dimaknai kontestasi, persaingan, dan upaya saling mengalahkan Padahal di dalam politik juga ada solidaritas, ada kutaman sikap, dan ada bentuk-bentuk kebajikan lainnya Inilah saya kira yang amat penting tapi sekaligus juga kering di tengah pandemi saat ini Jelasnya Diketahui, Anis mengunggah beberapa foto di akun Instagram pribadinya Saat mengawal pembagian sembako di wilayahnya Bantuan tersebut berasal dari pembiayaan APB DKI Seperti yang tertera pada stiker fotonya Unggahan Anis tersebut juga menuai tangkapan dari DPP Partai Golkar Tangkapan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan kepada wartawan Selasa 19 Mei 2020 Saya kira semua juga tahu bahwa bantuan sosial itu ada yang berasal dari APBN dan ada yang berasal dari APBD Apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sumbernya juga APBN Ada yang juga berasal dari APBN yang didistribusikan presiden Tapi kita tahu juga presiden lembaga negara atau orang perorangan Kata Aceh Saya kira dalam situasi begini lebih baik menempatkan bantuan tersebut Harus ditempatkan sebagai bentuk kehadiran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanpa harus dilihat apakah itu berasal dari pusat atau dari daerah Ya semuanya harus bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu Tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!